Pemirsa anggota DPR RI fraksi Partai Golkar dari Dapil Jambi, Sanyatul Latifa, Senin sore resmi kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Kaukus Politik Perempuan Indonesia, Provinsi Jambi, periode 2021 hingga 2026. Tongkat kepemimpinan Ketua DPD Kaukus Politik Perempuan Indonesia atau KPPI Provinsi Jambi akhirnya masih dipegang oleh Sanyatul Latifa setelah dirinya dipercaya menjabat kembali oleh seluruh pengurus DPP KPPI maupun DPC KPPI Provinsi Jambi, periode 2021 hingga 2026. Ketua terpilih Sanyatul Latifa juga anggota DPR RI fraksi Partai Golkar dari Dapil Jambi ini, terpilih secara aklamasi lewat hasil musyawarah daerah atau musda 2 KPPI yang dikelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Di mana kegiatan dilaksanakan secara online dan offline dengan turut dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Wakil Ketua Umum DPP KPPI Anita Aryani, Sekretaris DPP KPPI Hamsyar AR, para OPD lingkup Provinsi Jambi, BKOW Provinsi Jambi dan instansi terkait. Prosesi pelantikan berjalan penuh hikmat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP KPPI Anita Aryani, yang sekaligus membacakan amanah dari Ketua DPP KPPI, di mana dalam kegiatan musda 2 KPPI ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan legislatif di Provinsi Jambi. Kemudian memastikan terwujudnya kolaborasi optimal antara KPPI dan semua elemen bangsa, baik pemerintah, lembaga, NGO, dan media. Di musda kali ini, yakni pertama memastikan estafeta kepemimpinan sebagai kanalisasi dedikasi perempuan politik untuk KPPI yang maju, profesional, dan responsif. Kedua, memastikan peran kontributif KPPI dalam mengwujudkan Indonesia tanggut, Indonesia tumbuh. Utamanya adalah mencapai yang 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif. Sementara itu, Ketua Terpilih Saniyatu Latifah mengucapkan terima kasih kepada seluruh DPC KPPI Kabupaten Kota seprovinsi Jambi, yang telah memberikan kepercayaan penuh untuk memimpin kembali di DPD KPPI ini 5 tahun ke depan. Saniyatu berharap DPD KPPI bersama DPC bisa bersinergi untuk menjalankan program-program yang tentunya bisa mendorong perempuan untuk menjadi anggota legislatif dan juga bisa memwujudkan 30 persen keterwakilan perempuan di tahun 2024 dan 50 persen di tahun 2030, sesuai dengan visi dan misi KPPI. Terima kasih kepada seluruh Ketua DPC KPPI Kabupaten Kota seprovinsi Jambi yang telah mempercayakan kepada saya untuk memimpin kembali di DPD KPPI Provinsi Jambi ini. Harapan saya ke depan antara DPD KPPI bersama dengan DPC bisa bersinergi untuk menjalankan program-program yang tentunya bisa mendorong perempuan untuk menjadi alek dan juga bisa mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan di tahun 2024 dan 50 persen di tahun 2030 sesuai dengan visi dan misi KPPI. Rian Chen Chen, Jek TV, Melaporkan